Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin adidama wasi'ahu ilmullah Allahumma rabbi athilni mudhala sudkin wa ahirijni muhraja sudkin waj'alli millatun ka sultanan nasira Ja'al haqwa zahakal batilu innal batilakana zahuka wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatullil mu'minin wa la yazidu thalimina illa hasara Perkenalkan kanjeng, nama saya Muhammad Maulana Ishaq berdomisili di Kabupaten Kudus di lereng pegunungan Muria dan agak lumayan dekat dari Menara Kudus Saya seorang Mursid Tarekat Kodiriah wa Naksabandiyah Mursid Tarekat Naksabandiyah Holidiyah Holifah Tarekat Shadiliyah Idrisiyah dan Mohibin Tarekat Pijaniyah dan kesemua jalur saya adalah Mas Tur atau jalur orang-orang yang tidak dikenal Saya diutus oleh Rasulullah untuk menyampaikan pesan beliau kepada K.R.H. Fakih Begitulah Rasulullah menyebut panjenengan K.R.H. Fakih dan pesan ini diperuntukkan kepada seluruh bangsa Indonesia semuanya Saya sebenarnya sudah bermimpi ketemu Rasulullah Muhammad lebih dari 20 kali Yang pertama ketika saya usia 14 tahun yaitu mimpi bertemu beliau dan dijemput beliau untuk masuk surga bersama beliau seluruh nabi, rasul, dan para wali Adapun saya diutus di perintah oleh Rasulullah Muhammad menyampaikan mimpi saya kepada K.R.H. Fakih tentang masalah Ba'alawi sekitar 2 bulan yang lalu saya yang juga muhibin habaib mimpi ketemu Rasulullah Dalam mimpi saya saya bertanya Ya Rasulullah Muhammad para habaib Ba'alawi itu keturunanmu atau bukan? cucumu atau bukan? beliau menjawab setiap umatku baik itu keturunanku atau tidak asalkan mereka beriman maka mereka adalah keluarga ku mereka aku anggap keluarga ku tapi kalau kamu bertanya Ba'alawi itu zuriahku atau bukan maka aku jawab mereka bukan zuriahku nasab mereka mun kodi'un wa maudhu'un saya bertanya apa itu mun kodi'un wa maudhu'un ya Rasulullah beliau menjawab bertanyalah kamu kepada ulama ahli hadis atau orang yang pam hadis karena penjelasannya itu sama dan kemudian mimpi itu terputus kemudian mimpi saya dengan Rasulullah yang kedua soal Ba'alawi terjadi tanggal 25 Oktober Rabu malam Kamis dalam mimpi itu beliau memakai jubah putih dan imamah putih sederhana beliau memerintahkan kepada saya sampaikan salamku kepada cucuku K.R.H. Fakih agar dia menyampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa aku Rasulullah Muhammad tidak rizu aku Rasulullah Muhammad benci aku Rasulullah Muhammad murka terhadap orang yang mengaku keturunanku mengaku darah dagingku mengaku nasabku dan mengambil silsilah nasabku yang digunakan untuk menginjak umatku menghina umatku memeras darah dan keringat umatku sungguh aku tidak rizu semua itu ingatkanlah kepada para kaum Ba'alawi itu berhenti dari perbuatan buruk mereka lalu Rasulullah mengucapkan perkataan Man Ghoshana Falaisamina Rasulullah mengucapkan perkataan Man Ghoshana Falaisamina Kamu bilanglah bahwa kamu yang menyuruh adalah aku Rasulullah bersabda seperti itu Kamu bilanglah bahwa kamu yang menyuruh adalah aku Kamu yang mengutus adalah aku Kamu yang mengajar demikian adalah aku Kamu yang menyuruh berkata demikian adalah aku Kamu berkata demikian adalah atas namaku dan kamu bergerak demikian adalah atas perintahku Kemudian mimpi itu terputus Mimpi saya yang ketiga tanggal 1 November 2023 Beliau Rasulullah berkata Sampaikanlah pertengmuanku denganmu kemarin Janganlah kamu tunda-tunda dan janganlah kamu takut Katakanlah kepada bangsa Seseorang tidak menisbatkan dirinya kepada orang yang bukan leluhurnya Bukan kakek moyangnya Karena hal itu Mengundang laknat Allah dan azab Allah Takutlah kalian akan azab dan laknat Allah Dan selesalah mimpi itu Andikan saya tidak diperintah Rasulullah Muhammad Saya tidak akan bercerita mimpi ini Dan resiko mencatut nama Rasulullah adalah sangat berat Karena orang yang berbohong atas nama Rasulullah Maka nerakalah tempat yang pantas untuknya Tapi karena Rasulullah memerintahkan agar disampaikan Dan agar untuk diketahui seluruh bangsa Indonesia Maka saya harus sampaikan Mohon dimaklumi atas keterbatasan saya Adapun Rasulullah menyampaikan ini dengan bahasa kolbu Yang lisan saya tidak bergerak Tapi hati saya bisa berbicara dan hati saya memahami Terima kasih Kudus 4 November 2023 Muhammad Maulana Ishad Sekian Ganjeng Radin Mas Haryo Fakih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih